Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Video kali ini kawan-kawan adalah Cuplikan game dari Magnus Carlsen Saat dia masih berusia 14 tahun Saat mengikuti turnamen Norwegian Championship Sebuah kejuaraan nasional di negaranya tahun 2005 yang lalu Lawannya kali ini adalah Estelle Groen Pencatur senegara Bergelar International Master Namun sebetulnya saat bermain di turnamen ini Estelle Groen belum mendapatkan gelar International Master itu Gelar International Masternya didapat pada tahun 2008 yang lalu Dan Carlsen sendiri sudah bergelar Grandmaster saat itu Kita langsung saja kawan-kawan Lihat permainan Magnus Carlsen saat masih berusia 14 tahun ini Namun sebelum itu kawan-kawan silahkan diseruput dulu kopinya Biar gak keburu dingin kopinya kawan-kawan Biar lebih santai melihat permainan Magnus Carlsen kali ini Magnus Carlsen memegang putih Axel Groen memegang hitam Magnus Carlsen memulai permainan dengan kuda F3 Di balas Groen Peon D5 Peon D4 lanjut Carlsen Kuda F6 Peon C4 Queen's Gambit Gambit ditolak dengan peon C6 Permainan bertransposisi menjadi Slav Defense Magnus Carlsen melanjutkan kuda C3 Dan Groen pun melanjutkan dengan peon E6 Permainan pun kembali berubah menjadi semi-Slav Defense Oleh Groen Di posisi seperti ini kawan-kawan Langkah peon ke petak E3 Ataupun gajah ke petak G5 Merupakan langkah yang umum bagi putih di langkah berikutnya Namun gajah ke G5 Merupakan langkah yang paling populer Dan inilah langkah yang dipilih oleh Magnus Carlsen Groen melanjutkan peon H6 Mengancam gajah Gajah ke H4 Menteri hitam ke B6 Mengincar peon B2 Di backup dengan menteri putih di C2 Groen melanjutkan kuda ke E4 Menempatkan kuda di petak pusat Magnus Carlsen melanjutkan dengan peon E3 Membuka diagonal petak terang Bagi pengembangan gajah petak terangnya Groen pun melanjutkan gajah ke B4 Mengepin kuda Carlsen melanjutkan pengembangan gajahnya ke D3 Menteri hitam ke A5 Groen menambah tekanan pada kuda putih C3 Di posisi seperti ini Magnus Carlsen tidak menambah backup bagi kudanya Mungkin menggeser petengnya ke petak C1 Namun lebih memikirkan keselamatan rajanya terlebih dahulu Dengan rokade pendek Groen melanjutkan kuda pukul kuda Pion pukul kuda Gajah pukul pion Sekarang Groen unggul satu pion Atas Magnus Carlsen Kita lanjut langkah berikutnya oleh Magnus Carlsen Menggeser petengnya ke B1 Menghindari ancaman gajah hitam Groen melanjutkan pion pukul pion Dipukul balik dengan gajah Gajah mundur ke B4 Pertujuan untuk kembali mundur di langkah-langkah berikutnya Carlsen melanjutkan kuda ke E5 Menempatkan posisi kuda di petak yang cukup strategis di petak pusat Dan Groen pun menarik mundur gajah ke D6 Mengancam kuda Magnus Carlsen meresponnya dengan pion F4 Menteri hitam ke C7 Menteri putih ke E4 Magnus Carlsen mensentralisasi menterinya di petak E4 Sebuah petak yang sangat strategis Kita sudah memasuki langkah ke-16 kawan-kawan Kira-kira siapakah yang lebih unggul Sampai langkah ke-16 ini Walaupun Magnus Carlsen kalah satu pion atas hitam Namun posisi Magnus Carlsen sangat unggul Sampai langkah ke-16 ini Semua perwira Magnus Carlsen dalam posisi yang cukup aktif Terlebih lagi Posisi raja juga cukup nyaman Di petak G1 Berbanding terbalik dengan posisi Axel Groen Axel Groen walaupun unggul satu pion Tapi dia mempunyai masalah dalam hal pengembangan perwiranya Apalagi posisi rajanya masih berada di tengah Tentu posisi raja ini Keselamatannya patut dipertanyakan Dan di langkah ke-16 ini kawan-kawan Kita sudah memasuki momen-momen kritis dalam permainan ini Kini giliran hitam untuk melangkah Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan oleh hitam? Dalam posisi seperti ini Axel Groen tidak membuat langkah terbaiknya Dia memainkan pion B6 Sebuah langkah yang kurang akurat sama sekali Patut dipertimbangkan di posisi seperti ini Hitam memainkan pion F5 untuk mengancam menteri Setelah menteri mundur mungkin ke F3 Hitam bisa melanjutkan gajah pukul kuda Atau raja rokade pendek Akan tetapi di posisi seperti ini Axel Groen membuat langkah yang kurang akurat dengan pion B6 Dan coba tebakkan kawan Kelanjutan langkah dari Magnus Carlsen di langkah ke-17 ini Magnus Carlsen memulai serangannya dengan mengorbankan kuda pukul pion F7 Pengorbanan diterima oleh Groen Menteri pukul kuda Magnus Carlsen melanjutkan mendorong pion F5 untuk membuka lajur F Groen melanjutkan langkah menterinya ke H5 Apabila di posisi seperti ini kawan Hitam memutuskan untuk melanjutkan rokade Ini juga adalah sebuah langkah blunder besar Karena putih akan melanjutkan pion pukul pion mengancam menteri Mungkin menteri akan bergeser ke E8 Putih akan terus mendorong pion E7 skat Setelah raja bergeser ke H8 Beteng pukul beteng skat Menteri pukul beteng Pion pukul menteri hitam promosi menteri skat Dipukul dengan gajah Dan gajah putih bergeser ke D3 Mempersiapkan untuk skat mat di langkah berikutnya Di posisi seperti ini Axel Groen memutuskan melangkahkan menterinya ke H5 Magnus Carlsen melanjutkan langkahnya dengan gajah pukul pion Dan Axel Groen meresponnya dengan kuda ke D7 Mencoba mengaktifkan kudanya untuk ikut bermain di pusat permainan Magnus Carlsen melanjutkan langkahnya mendorong pion ke F6 Terus mencoba untuk membuka lajur F Groen pun pukul pion dengan kuda Dan di langkah berikut inilah kawan-kawan Magnus Carlsen kembali membuat pengorbanan Magnus Carlsen menukarkan betengnya pukul kuda F6 Di posisi seperti ini kawan-kawan Apabila gajah pukul kuda Langkah ini membuat lajur H terbuka bagi menteri hitam Untuk pukul pion H2 skat Setelah raja bergeser ke F2 Pion pukul gajah Walaupun di langkah-langkah berikutnya Putih masih tetap unggul di posisi seperti ini Namun langkah gajah pukul kuda di F6 ini Bukanlah langkah yang akurat di posisi seperti ini Oleh karena itu kawan-kawan Di posisi seperti ini Magnus Carlsen membuat pengorbanan Pertukaran dengan beteng pukul kuda Yang selanjutnya Magnus Carlsen akan membuka open serangan Gajah ke G4 Di posisi seperti ini kawan-kawan Posisi menteri hitam serba salah Yang akhirnya membuat Axel Groen memutuskan Menterinya pukul gajah H4 Mengorbankan menterinya Akan tetapi kawan-kawan Magnus Carlsen tidak memukul menteri hitam Magnus Carlsen menginginkan untuk mempercepat kemenangannya Dengan menteri pukul pion C6 skat Raja ke E7 Beteng ke F7 skat Memaksa raja hitam pukul gajah Dan diakhiri Magnus Carlsen Menteri ke C4 skat mat Sebuah skat mat yang cukup cantik kawan-kawan Memaksa raja hitam tak berkutik di peta E6 ini Itulah kawan-kawan permainan dari Magnus Carlsen Yang masih berusia 14 tahun Memanfaatkan kelengahan lawannya Yang telat mengembangkan perwira Serta telat untuk mengamankan rajanya Terima kasih kawan-kawan telah menyaksikan video kali ini Sampai bertemu di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton